Polres Ragen melakukan penyekatan di wilayah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur hal ini untuk memastikan larangan mudik dari pemerintah pusat benar-benar terlaksana hingga kini tidak kurang dari 100 kendaraan dipaksa putar balik karena di tengah rai mengangkut pemudik. Polres Ragen melakukan penyekatan kendaraan di dua titik utama yakni di eksik tol Pungkruk serta jalur arteri penghubung Jawa Tengah-Jawa Timur tepatnya di Jembatan Timbang Desa Toyogo, Kecamatan Sambung Macan. Petugas juga memasang papan dan rambu peringatan di beberapa titik untuk mencegah pemudik dari arah Surabaya menuju Jakarta. Para pengendara diarahkan ke eksik tol Pungkruk untuk dilakukan pemeriksaan jika dalam pemeriksaan di tengah rai adanya pemudik kendaraan dipaksa putar balik ke tempat asal hingga kini sudah ada lebih dari 100 kendaraan yang diminta putar balik baik itu bus penumpang, mobil travel, ataupun mobil pribadi. Sampai saat ini sudah ada beberapa kendaraan yang saya kembalikan yaitu ada sekitar hampir 100 kendaraan yang sudah kita kembalikan terutama bus, bus yang akan menjemput masyarakat yang di Jakarta akan mudik ke Surabaya dan ada beberapa bus yang dari Surabaya akan mudik di daerah Tangerang, daerah Bekasi tentunya kita kembalikan.